Kita akan perhatikan dulu metafora atau perlembang dari menara itu seperti apa yang diungkapkan dalam Alkitab. Pertama, metafora Allah. Artinya menara itu berbicara mengenai metafora dari Tuhan sebagai Sang Pencipta yang menyediakan perlindungan dan keamanan bagi orang-orang yang mencari perlindungan dari Tuhan. Karena itu diungkapkan dalam Amsal 18 ayat 10 Nama Tuhan adalah menara yang kuat kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kemudian dalam Masmur 61 ayat 4 Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku menara yang kuat terhadap musuh. Ini metafora tentang menara yang berbicara tentang Tuhan yang menyediakan perlindungan dan keamanan bagi setiap kita yang mencari perlindungan dari dia sebagai Tuhan Sang Pencipta kita. Kemudian metafora yang kedua itu berbicara mengenai kekuatan dan keindahan umat Allah yaitu gereja. Dalam Masmur 48 ayat 13 dikatakan begini Kelilingilah Sion dan edarilah dia Hitunglah menaranya. Sion itu merupakan perlembang dari gereja dan bicara tentang menara itu juga metafora dari kekuatan dan keindahan yang kita miliki sebagai umat Allah yang disebut sebagai eklesia, sebagai gereja. Kemudian dalam Kidung Agung Pasal 7 ayat 4 Lehermu bagaikan menara gading Matamu bagaikan telaga di Heswon dekat pintu gerbang Batrabim hidungmu seperti menara di gunung Libanon yang menghadap ke kota Damsik. Ini merupakan pujian dari mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan dan mempelai perempuan itu perlembang dari gereja, dari umat Tuhan. Jadi metafora dari menara juga berbicara mengenai kekuatan dan keindahan yang kita miliki sebagai umat Allah karena Allah yang adalah Tuhan kita mempelai laki-laki kita Yesus Kristus Dia yang memberikan kepada kita kekuatan dan menghiasi kita dengan keindahan yang luar biasa melalui penyucian pengudusan yang dia lakukan dengan darahnya dan dengan kuasa firmannya. Kemudian metafora yang berikutnya itu merupakan tempat untuk kita memperoleh visi nubuat. Dalam Habakkuk Pasal 2 ayat 1 dikatakan begini Aku mau berdiri di tempat pengintianku dan berdiri tegak di menara aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepada kul dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Di menara itu berbicara juga mengenai tempat di mana kita sebagai umat Allah memperoleh visi nubuatan tentang apa-apa yang Tuhan mau kerjakan dan dia menyatakan itu kepada kita sebagai umat pilihannya. Tetapi juga saudaraku yang kasih dalam arti yang negatifnya menara itu berbicara juga mengenai pemberontakan manusia terhadap Allah dengan mencari perlindungan dan keamanan di luar diri Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang setelah peristiwa airbah dengan membangun menara Babel itu. Membangun sesuatu itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau itu dilakukan dengan motivasi yang tidak benar maka itu menjadi suatu dosa di hadapan Tuhan. Karena itu kita akan perhatikan beberapa hal mengenai merencanakan dan membangun menara atau membangun usaha membangun pelayanan dengan motivasi yang benar itu Tuhan kehendaki agar kita melakukan dengan motivasi yang benar. Mari kita perhatikan yang pertama saudara-saudara merencanakan atau membangun sebuah menara jangan didasarkan atas kesombongan. Mereka yang membangun menara ini didasarkan oleh suatu kesombongan yang berorientasi pada diri mereka sendiri. itulah motivasi yang salah. Motivasi yang benar ketika kita merencanakan sesuatu ketika kita membangun sesuatu jangan itu dibangun dengan didasari oleh kesombongan oleh pemberontakan kita kepada Tuhan. karena firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 16 ayat 18 kecongkakan mendahului kehancuran. Kalau kita membangun sesuatu itu dengan kesombongan dengan kecongkakan maka Alkitab berkata itu merupakan pendahuluan dari suatu kehancuran dan itulah yang terjadi dengan menara Babel dan tinggi hati mendahului kejatuhan. kalau kita tinggi hati saudara-saudara maka lambat atau cepat kalau kita membangun sesuatu itu didasarkan atas kesombongan atas pemberontakan maka pada akhirnya akan hancur dan jatuh. Amsal 18 ayat 12 mengatakan begini tinggi hati mendahului kehancuran tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan membangun sesuatu itu adalah sesuatu yang baik tapi kalau itu didasari oleh suatu motivasi yang tidak benar sombong angkuh memerontak maka apa yang kita bangun apa yang kita rencanakan mungkin bukan orang lain yang menghancurkannya tapi Tuhan sendiri yang menghancurkannya karena apa karena kita membangun dengan dasar kesombongan kita melawan pemerintahan Tuhan untuk itu Bapak Ibu Saudara Kuyangkaslam Tuhan kalau kita ingin memperoleh kehormatan di hadapan Tuhan di dalam kita membangun sesuatu membangun masa depan membangun pelayanan membangun bisnis membangun rumah tangga maka harus kita dasari pada kerendahan hati karena firman Tuhan berkata Tuhan menentang orang sombong tapi Tuhan memberikan belas kasihan kepada orang yang rendah hati kalau kita ingin menikmati belas kasihan Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita dalam merencanakan dalam membangun sesuatu pastikan diri kita untuk belajar kerendahan hati Saudara Kuyangkaslam Tuhan kerendahan hati itu bukan sesuatu yang mudah kita bangun kita perlu berjuang dengan belajar dari Yesus hal kita berkata marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbarat aku akan memberikan kelegaan kepadamu belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati maka jiwamu akan mendapat ketenangan hanya dengan kita datang kepada Yesus belajar dari dia maka kita bisa memiliki karakter yang terbentuk oleh karena kita belajar dari dia kerendahan hati dan kelemah lembutan maka kepada orang yang seperti itulah Tuhan menyatakan belas kasihannya yang berlimpah-limpah tapi sebaliknya kalau kita sombong kita angkuh maka kehancuran kejatuhan akan menimpa di dalam membangun dan merencanakan sesuatu mari kita lakukan itu dengan penuh kerendahan hati itulah motivasi yang benar di dalam membangun jangan didasarkan kesombongan tapi dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan yang kedua saudaraku yang kasih motivasi yang benar dalam membangun itu harus melibatkan Tuhan dalam merencanakan dan membangun menara mereka ketika membangun menara babel mereka sama sekali tidak melibatkan Tuhan baik dalam perencanaan pembangunan itu demikian juga dalam proses pembangunan itu itu sebabnya dikatakan dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat di dalam ayat-ayat ini nama Tuhan tidak disebut tidak ada perintah dari Tuhan yang disampaikan kepada mereka untuk mereka membangun menara babel itu itu artinya apa artinya apa yang mereka lakukan ini semata-mata inisiatif manusia yang berorientasi pada kekuatan dan kemampuan diri saudaraku yang kasih selamat Tuhan pelayanan apapun yang kita lakukan kalau kita lakukan itu dan berorientasi pada kemampuan diri Tuhan tidak berkenan untuk itu kenapa setiap kali kita mau melakukan sesuatu kita minta kepada Tuhan untuk menolong kita sudah minta kepada Tuhan pun sudah berdoa kepada Tuhan pun kadang-kadang kita masih membuat keputusan yang salah apalagi tanpa melibatkan Tuhan di dalam perencanaan dan di dalam membangun sesuatu ada lima kali kata kita diulang-ulang marilah kita marilah kita bagi kita marilah kita bagi kita semua ini saudara menunjukkan bahwa merencanakan membangun menara Babel semata-mata berorientasi pada kemampuan dan kehebatan diri mereka mereka sedang membanggakan diri menyombongkan diri seolah-olah tanpa melibatkan Tuhan mereka bisa sama seperti kita kita bisa berkata wah tanpa Tuhan pun saya bisa kita memberontak kita sombong kita angkuh kita berorientasi pada kemampuan diri pada kekuatan diri kita sendiri seolah-olah segala sesuatu kita lakukan pasti kita berhasil pasti kita sukses tanpa melibatkan Tuhan dalam perencanaan dan dalam proses pembangunan yang kita lakukan saudara ku yang kasih selamat Tuhan apa yang mereka lakukan ini marilah kita bagi kita inilah merupakan suatu pernyataan keangkuhan pemberontakan manusia yang mengandalkan kekuatan sendiri karena merasa mereka bisa membangun tanpa kekuatan dari Tuhan padahal firman Tuhan berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri menaruh harapan pada kemampuan dirinya sendiri mereka membangun menara babel itu sebenarnya sesuatu yang baik saja namanya membangun sesuatu itu untuk kepentingan mereka untuk tempat tinggal untuk bisnis itu sesuatu yang baik tapi yang mereka lakukan di sini mereka tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan dan proses pembangunan yang menunjukkan bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan bersumber pada kekuatan kemampuan diri untuk mencari pujian mencari nama bagi diri sendiri saudara-saudaraku yang kasih selamat Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17 ini ada satu contoh dimana manusia mau membuat satu rencana untuk membangun usaha membangun bisnis membuka pelayanan saudara jangan dipikir membuka pelayanan itu sesuatu yang berkenan kepada Tuhan kalau motivasinya tidak benar gereja yang ada di sini ini bukan sesuatu yang tiba-tiba ada loh saudara-saudara yang sekarang ini kita ada gedung ini dan termasuk saudara-saudara menjadi bagian dari jemaah di tempat ini bukan sesuatu yang tiba-tiba ada saya waktu di petamburan itu saya sudah berdoa kalau Tuhan berkenan suatu waktu ketika saya selesai kuliah di petamburan itu saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membangun pelayanan di kota Kupang sudah didoakan coba nanti saudara kalau ketemu dengan pendeta kanasius Mone kami dua selalu bersama-sama dan berbicara nanti kamu pulang ke Sabu saya di Kupang saya bilang begitu dan didoakan terus tapi kemudian saya diutus ke Papua bangun pelayanan di Papua ada gereja di Papua ada beberapa yang saya rintis yang disentani kemudian yang di Padang Bulan hanya yang satunya di Jayapura itu yang ketika kita merintis persekutuan di situ tidak jadi karena orang yang punya rumah itu dipindah ke Timika tapi dua tempat jadi kemudian satu lagi yang dekat bandara jadi juga yang dirintis tapi selama di sana saya selalu berdoa kalau Tuhan izinkan suatu waktu saya mau kembali ke Kupang bangun pelayanan prosesnya panjang saudara-saudara akhirnya dimulai pembangunan di tempat ini dan persekutuan dilangsungkan di Parido di sana jadilah GB sesawi dimana saudara sekalian menjadi bagiannya itu artinya apa? artinya pembangunan pelayanan di sini bukan sesuatu yang tiba-tiba ada tapi direncanakan dibawa dalam doa dan beberapa hamba Tuhan menyampaikan pernyataan untuk menegukan apa yang saya doakan pada waktu itu sehingga dengan keberanian kita memulai dan akhirnya Tuhan buka jalan sehingga saudara-saudara menjadi bagian dari gereja ini ini sesuatu yang sudah didoakan jauh-jauh hari saudara aku yang kasih selamat Tuhan kalau seseorang dia mau membangun pelayanan hanya karena ingin gagah-gagahan lihat orang lain melakukan hal itu kemudian apalagi dia motivasi untuk mendapat kolekte dan sebagainya kalau itu saja yang menjadi motivasi dari sebuah pelayanan lebih baik bisnis saya saja setelah selesai sekolah telogia belum yakin panggilan saya ini sebagai seorang gembal atau sebagai seorang penginjil karena itu saya terus berdoa memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada saya panggilan Tuhan bagi saya itu sebagai apa sebenarnya saudara yang kasih selamat Tuhan di dalam ayat yang ke-16 Yakubus pasal 4 ini disitu dijelaskan bagaimana mereka yang berencana untuk membangun satu usaha membangun suatu pelayanan memegahkan diri dalam congkak dan semua kemegahan yang demikian firman Tuhan katakanlah salah jahat saudara-saudara Tuhan sebenarnya tidak mempersoalkan kita melakukan suatu rencana tetapi di dalam kita membuat perencanaan tanpa melibatkan Tuhan itu adalah suatu kejahatan itu adalah suatu dosa mengapa karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok kita pelajaran penting bagi kita saudara yang kasih terutama kaum bapak pada hari Rabu itu kita masih melakukan ibadah kaum bapak di rumah dari almarhum yang sebentar kita akan makamkan kami masih berbicara mengenai beberapa hal termasuk rencana pertemuan untuk anak dari saudara kita Yannik Bahin yang akan menikah dengan jubirnya saudara Kaleb Lelo haleluya beliau masih bercerita saudara aku yang kasih bahwa mereka ada tiga orang mau pergi melamar satu saudara Danikele saudara Bernard dan dia sendiri almarhum sendiri tapi mereka tiga-tiga ini tidak tahu bicara karena itu mereka paksakan saudara Kaleb yang sementara cuci mobil untuk ikut bersama-sama mereka menjadi juru bicara dan ketika sampai di sana mata jubir yang dari pihak perempuan hanya tertuju kepada saudara Bernard dia bilang dia pakai topi dan dia hanya diam-diam saja karena dia memang tidak bisa bicara untuk hal-hal seperti itu dia berdiam diri saja dia pakai topi tapi mata dari jubirnya tertuju kepada saudara Bernard kenapa karena bodinya besar sementara saudara Kaleb bodi kecil mereka tidak anggap mereka anggap dia hanya sebagai pengikut saja tapi kemudian mereka bilang ini juru bicaranya kita masih bercerita seperti itu tapi kemudian pagi-pagi saya diberitahu ini foto siapa lalu disusul dengan SVA dari Mama Nike bahwa saudara Dani sudah meninggal dunia saudara kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok kita bahkan beberapa detik ke depan kita tidak tahu hanya Tuhan yang mahat oleh karena itu Bapak Ibu saudara dalam merencanakan membangun sesuatu mari kita libatkan Tuhan itulah motivasi yang benar dalam membangun kemudian yang ketiga merencanakan membangun menara harus untuk kemuliaan Tuhan mereka katakan marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi ini merupakan suatu motivasi dan semangat yang sangat jelas untuk mencari nama mencari kemuliaan bagi diri sendiri motivasi yang egocentris yang berpusat pada diri sendiri sedaraku yang kasih selamat Tuhan kalau kita mau membangun sesuatu kita lakukan itu untuk apa kalau kita membangun bisnis kita bangun itu untuk apa untuk memenuhi kebutuhan kita itu baik tapi lebih daripada itu di dalam semua hal apapun yang kita lakukan kita harus lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus karena itu Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 jika engkau makan dan jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah tadi malam saudara-saudara kita ikut ibadah penghiburan Pak Tarsan kotba saya pikir Pak Tarsan tadi malam itu kotbanya KKR luar biasa semangat tinggi jarang saya lihat itu di gereja begitu tapi tadi malam lain sekali saya merasa lain betul ini orang kok lain mungkin itu karena sudah persiapkan diri betul-betul menghadapi orang banyak di sana saudara yang kasih selamat Tuhan betul kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok kita karena itu ketika kita membangun sesuatu jangan berorientasi untuk pemulihan diri tapi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 7 dikatakan begini semua orang yang disebut dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku saudara perhatikan apa tujuan Tuhan menciptakan kita bukan untuk pemulihan diri kita tapi untuk kemuliaan dia jadi apapun yang kita lakukan termasuk usaha apapun mau jual sayur mau jual ikan mau pelihara babi ke pelihara anjing ke apapun yang kita lakukan kita lakukan itu kemuliaan Tuhan kalau motivasi ini yang melandasi kita dalam melakukan apapun kita sudah memuliakan Tuhan di dalam semua proses termasuk saudara saya mengikuti pendidikan untuk cari gelap magister sarjana magister dokter dan sebagainya itu semua kalau kita lakukan WA supaya saya ini dianggap hebat oleh orang lain maka motivasinya sudah salah tapi kalau kita belajar untuk mencapai gelar sampai dokter bahkan sampai profesor dan kita mau mengabdikan apa yang kita punya itu untuk kemuliaan Tuhan maka semua usaha yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan dan Tuhan dipuji melalui semua yang kita lakukan termasuk dalam perkuliahan kita sampai menjadi dokter saudara aku yang kasih selamat Tuhan jadi firman Tuhan mengatakan supaya kita ini apapun yang kita lakukan kita lakukan itu demi kemuliaan nama Tuhan jadi tujuan daripada Tuhan untuk menciptakan kita untuk kemuliaan Tuhan dan ayat 21 mengatakan begini umat yang telah kubentu bagiku akan memberitakan kemasuranku jadi Tuhan menginginkan agar kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi miliknya kita tidak hidup lagi berorientasi pada kepentingan diri dan pemulihan diri sendiri tapi adapun hidupku ini kata Paulus adalah untuk Kristus Yesus itulah yang Tuhan inginkan di dalam kita membangun sesuatu kita bangun itu untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kita melayani kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan saya perhatikan beberapa hari ini saudara-saudara yang dijadwalkan untuk hadir dalam disampaikan firman saya tidak tahu apakah disampaikan kepada ibu koordinator mengenai hal itu atau tidak bahwa dia tidak bisa melayani dan minta ibu koordinator untuk minta kepada yang lain untuk menggantikan karena dia ada kegiatan tertentu yang membuat dia tidak bisa hadir karena mungkin ada di luar kota dan sebagainya tapi kalau saudara menganggap itu sesuatu yang sangat remeh dan itu bukan sesuatu yang penting bagi saudara dan lebih mempentingkan yang lain saya beritahu kalau di dalam perkara kecil itu saudara saya tidak bisa dipercaya tidak mungkin perkara besar Tuhan akan percayakan kepada kita untuk itu belajarlah bertanggung jawab kalau sudah dijadwalkan oleh ibu Nike yang mimpin pujian si A yang menyampaikan firman si B lakukanlah itu dengan sukacita untuk kemuliaan Tuhan kemudian yang terakhir merencanakan membangun menara harus sesarkan ketaatan pada kehendak dan firman Tuhan saudara-saudara firman Tuhan mengatakan tadi bahwa tujuan mereka membangun itu untuk mencari nama mencari pujian bagi diri mereka sendiri supaya jangan terserah ke seluruh dunia apa yang mereka lakukan ini bertentangan dengan tujuan Tuhan menciptakan manusia kita lihat dalam kejadian 1 ayat 28 apa tujuan Tuhan di situ Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukan itu ini tujuan Tuhan tapi mereka membangun menara itu justru supaya mereka tidak terserah ke seluruh bumi berarti ketika mereka membangun menara merencanakan membangun menara ini mereka membangunnya itu bertentangan dengan firman Tuhan mereka lakukan itu tanpa ketaatan kepada kehendak dan firman Tuhan dalam kejadian 9 ayat 11 dikatakan begini lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka beranak cuculah bertambah banyak serta penuhilah bumi jadi firman Tuhan yang jelas baik sebelum manusia jatuh dalam dosa maupun sesudah manusia jatuh dalam dosa tujuan Tuhan adalah supaya manusia itu beranak cucu bertambah banyak dan memenuhi bumi ini kehendak Allah ini firman Allah tapi yang dibangun oleh mereka menara babel itu justru bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh firman menunjukkan bahwa mereka tidak taat kepada kehendak dan firman Tuhan saudara-saudara ku yang khaslam Tuhan di dalam ayat firman Tuhan mengenai beranak cucu memenuhi bumi ini adalah kehendak Tuhan dari permulaan penciptaan sampai sekarang ini bahkan hal ini bisa dihubungkan dengan apa yang dikatakan sebagai amanat agung pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak anak dan roh kurus dan tujuan roh kurus diberikan kepada kita agar kita menjadi saksi di Yerusalem di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi jadi Bapak Ibu Saudara semua potensi semua kekuatan semua keuangan semua sumber daya yang kita miliki sebagai gereja tidak digunakan untuk pementingan diri kita sendiri tapi kita lakukan itu untuk menjangkau dunia ini bagi Tuhan itu yang Tuhan inginkan supaya semua bangsa kaum dan bahasa mereka percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari apa yang dikatakan oleh Firman Tuhan ini kita sampai pada kesimpulan bahwa ketika kita membuat perencanaan ketika kita membangun sesuatu tetapi kita dasar itu pada kesombongan maka apapun yang kita bangun mungkin itu mengesankan bagi manusia tapi tidak berkenaan kepada Allah semua usaha pembangunan yang kita lakukan untuk pemulihaan diri sendiri dan bukan untuk kemuliaan Allah itu merupakan suatu kejahatan membangun apapun yang kita bangun dalam kehidupan kita dengan suatu tindakan melawan Tuhan itu berakhir dengan kekacauan dan itulah yang terjadi dengan menerah babel ketika mereka bangun tanpa melibatkan Tuhan berorientasi pada inisiatif mereka sendiri akhirnya terjadilah kekacauan yang luar biasa supaya pembangunan yang kita lakukan perencanaan perencanaan yang kita lakukan mendatangkan berkat Tuhan di dalamnya mari kita membangun merencanakan dengan melibatkan Tuhan tidak sombong kita merendahkan hati dan untuk kemuliaan Tuhan kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita sekalian amin buat firman Tuhan selamat menikmati